Pokoknya waktu itu Andre tiba-tiba datang ke kantor kita yang lama Terus buat nanya-nanya, ini ada library, lihat di internet gitu Terus kita nanya dari mana mas? Dari Morphosis gitu Saya lagi pulang aja dari Amerika kaget gitu kan Terus yaudah cerita Andre mau pulang ke Jakarta Tapi masih ngurus-ngurus yang disana Nanti pas disini pengen mau cari tempat buat bisa praktek gitu Nah sekarang dia baru pulang sebulanan disini Langsung kita todong buat sharing dulu ceritanya Waktu di domain gitu Katar belakangnya gitu Jadi nanti kalau ada yang tertarik di dunia research Atau ya sudut pandang kayak yang Andre minta tadi tentang arsitek luar negeri Silahkan kita perdalam di diskusinya Sekarang saya persilahkan langsung aja ke Andre buat mulai ceritanya gitu Yang pertama ada proyek aku sama aku disana Setahun, well kurang lebih dua tahun namanya Haiti Life 3 Proyek itu di Haiti gitu ya Lalu yang bagian kedua adalah Olah-olah aku sama di Morphosis tuh Gimana pola pikir aku tuh berganti gitu ya Semenjak tiga tahun lalu Which ya pengetahuan aku sangat minim gitu Mengenai arsitektur di West, di LA dan segala macamnya Setelah aku langsung Oh ternyata itu seperti ini Tau orang-orangnya seperti apa gitu ya Nah yang pertama Haiti Life 3 Itu sebenernya proyek lanjutan dari waktu aku master di UCLA Di bawah bimbingan tahun Mei dua tahun lalu Proyeknya itu di Haiti adalah urban water tank Pretty much 10 meter above gitu ya To feed 6.000 people within its range gitu The idea is to really give hope to a very-very underdeveloped area gitu ya Amat sangat underdeveloped Or something, skin, and so on Haiti itu disitu Di Amerika Tengah ya Dia share sama Dominican Republic Haiti di kiri Proyek kita adalah di Portal Prince Portal Prince itu adalah ibu kotanya Haiti Kota terbesarnya di Haiti gitu ya Oke kita bilang kota terbesarnya Lalu Kalau kita zoom in ya Zoom in ke kotak disini Kita lihat ya Dominican Republic di kanan Haiti di kiri Ini Dominican Republic Lalu Ini Haiti Kalau istilahnya rambut Satu tuh afro Satu botak plantas gitu ya Jadi ini adalah indikasi Indikasi Bahwa Haiti itu very-very mismanaged Dan very Sangat-sangat miskin Assetnya pun dihilangkan Sama pemerintah-pemerintah itu gitu ya Karena pemikirannya mungkin pendek Dan segala macem gitu kan Ditambah lagi tahun 2010 Ada kue yang besar sekali Berat, hancur Nelat, baspar gitu ya Lalu kalau kita bilang studio Ini waktu itu berarti Kamu lagi kuliah Lagi kuliah? Dua tahun lalu? Thoman itu supervisernya Atau My professor Professor itu Satu studio itu berapa orang dulu ya Bisa dijelaskan Karena kita gak tahu konteksnya nih Oke Kamu kuliah itu berapa tahun Habis itu waktu final year ya Ketemu-temu main Atau gimana ya Jadi supaya lebih detail gitu Oke Well Aku kuliah itu Mulai master dua tahun lalu Programnya satu tahun Tapi Now Institute ini bekerja sama dengan UCLA Satu kelas itu sebenarnya 20 orang Tapi yang di proyek IT Dua orang Nah Gimana ya Ini Tom being Tom Gitu He says Screw UCLA And We do We do our own Makanya agak sulit juga Dijelaskan Kita ke UCLA Atau kita Now Institute Nah Secara gak langsung Aku tuh Attached ke Now Institute Bukan ke UCLA-nya Gitu loh Dan Dan Yaudah Jadi dua orang itu Yang mengerjakan proyek IT The rest The rest of 18 Kerjain yang lain Sebenarnya Ada proyek yang lain Tiga proyek yang lain Yang dipegang sama Tom Gitu Dibut risip bodinya Di Now Institute Itu ada kritik Atau review Setelah berapa Kamu ngerjain Misalnya Berapa bulan Kita ngebayang kan Kayak kita lagi studio Sebenarnya Kita pengen tahu Sebenarnya Sistem studio-nya Gimana sih Atau kamu bebas Atau Tom itu Ngedrill kamu Sampai Gimana Gimana Sebenarnya Ya bebas Maksudnya Gimana Jadi kamu Jam studio-nya Itu jam berapa Atau Waktu kerjanya Ada Formality-nya Pasti ada Kayak Oke Four times a week Gitu ya Itu ketemu sama Tom Four times a week Sama Tom Tom sekali seminggu lah Sisanya Sekali seminggu Sama Tom Ya Wow Asik banget ya Ya makanya Pretty rewarding sih Maksudnya It was more than What I expected juga Gitu ya Aku yang kayak Dan Dan sebenarnya Well Inilah Mesti sih sebenarnya Cuman aku beruntung Aku ke Proyek IT ini Begitu awal Aku langsung bilang Oke aku mau di proyek IT ini Proyek ini Akan di proyeksi Akan jadi langsung Jadi aku dapet waktu Waktunya Tom Banyak Yang lain Yang tiga proyek lain Tidak sebanyak Tidak sebanyak Sebenarnya Terus Waktu kerja kamu Berapa jam Kalau satu hari Formality-nya 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 Tidak tahu Formality-nya Ya Seperti kelas Di kelasin Gitu Tapi ya 24-7 Sih kita Tapi kamu Macam aja Sendiri gak Kita di hanggar Interesting ya Ini mungkin Way off topic Gitu ya Sebenarnya Ada di UCLA itu Detach gitu Setelah kampus Ada fotonya gak Ada sih Now Institute Now Institute Boleh Jadi kita tahu Dulu kehidupan Andri Kayak gimana Oke Aku lanjutin dulu ya Ini ya HIT Life 3 Aku lanjutin dulu ya Kan ada yang Sifatnya Surveysis Surveysis All about the work Tapi Sebenarnya Yang Supaya kita bisa Pindalami Kita Kita Bisa Tahu juga Soal Cerita-cerita Andri Yang bitternya Apa Makanya namanya Bitter and sweet Bitter is When you push Something very hard It's not Capek kan Ya Nah kan Cerita-cerita Kayak gitu Kan Itu kan Jadi Oh iya Ternyata He's not that Apa namanya Happy Gitu loh Tapi kan hasilnya Bakal jadi happy Kan Sweet kan Ya Kita Bakal tanya-tanya Sampai jalan Oh iya Pasti Well Ini Kita baru Masuk ke Bitternya Ya kan Ya kan Dan kita bilang Oke ini Sudirman Jakarta gitu ya Lalu kita Masuk ke Ini baru pertama kali Aku langsung ke Haiti Port of Princeton Nah ini adalah Rui Dalmas ini Salah satu Istilahnya Sudirman Jakarta Sudirman Jakarta itu Seperti itu Dan Kita navigate disitu Aku pun bingung Maksudnya Aku bukan Bukan orang yang asing Mengenai I mean Poor Keren Environment Serta 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 Mission dari Life 3 ini Adalah Permit Water Serta Serta People Generate Electricity Lalu Kita Juga Teach Ini daily performance saya live 3 gitu ya Gabar-gabar yang amat sangat detail Yang Tom memang benar-benar emphasis di live 3 Nah, di live 3 sih di situ dulu Terus, gimana tadi Kak Rich, lanjutin Nah Proyek ini dikerjakan berapa lama, Tri? Proyek ini dikerjakan live 3-nya 1 tahun Lalu, riset sebelumnya 2,5 tahun Aku gabung 1,5 tahun masuk ke situ Nah, ini adalah buku hasil riset selama 2,5 tahun Sebenarnya ada 2 lagi Tapi 2 lagi lagi dipinjam orang Nah, ini kalau mau dilihat Kita do empirical research We did empirical research ke Haiti-nya Dan kita tanya para pakar-pakarnya Mengenai keadaan Haiti itu seperti apa Itu selama 2,5 tahun Dan aku 1 tahun terakhir Itu Haiti yang mengambil dari mana? Kenapa? Mengambil airnya itu diadakannya dari mana? Dari spring water Di dekat situ Ya, oke gini Good question sih Client dari Morphosis itu adalah Colour industry di Korea Nah, dia ada water filtration system Yang bisa clean water 100 times more than Any other filters gitu ya Lalu, mereka reach out to Tom Kayak, hey, kita mau tes ini nih Dimana sih sebenarnya Yang memang oke dan segala macam Untuk tes ini gitu Dan Tom sudah mengajak anak-anak institut itu Jadi mereka digabung gitu Soalnya itu misi apa ya Kayak saya punya pengalaman ke Ini cerita KKN si di Pulau Komodo ya Terus di sana tuh nggak ada air banget Sorry, sorry, KKN? Iya, kuliah kerja nyata Oke, aku harus belajar-belajari Iya, dari kampus sih Kayak di daerah-daerah terpencilan Terus kita kesana Nah, terus di sana tuh kayak Banyak banget musim panas Maksudnya kemarau Kemarau panjang gitu Sampai kemarau itu bulan Desember Itu tuh baru awal musim hujan gitu kan Dulu yang tahun berapa ya? Tahun 2015 sama-sama Nah, terus Nah, jadi di sana tuh sebenarnya pemerintah Terus apa sudah buat kayak semacam sistem Gimana sih caranya Kalau misalnya penyediaan air di sana kayak gimana Mulai dari yang pake solar panel Terus Desalinasi air laut Terus apa yang lain-lain Nah, terus udah Dilepas gitu lah masyarakatnya Terus gagal Gagal tuh kenapa? Karena Mindset dari masyarakatnya itu sendiri Yang belum bisa menerima Something Sangat high-tech gitu misalnya Atau yang kayak gimana gitu Nah, bakutnya Apakah di IT juga kayak gitu gitu? Super Ehm Iya Betul Presi seperti itu gitu ya Ehm Karena itu juga Kita Merfosis partner sama Government Jadi ada Untuk prototype yang pertama yang dibangun Sebulan lagi jadi ini Adalah di Di suatu park Sebenarnya Ehm Private public ya Maksudnya public park yang dikelola oleh Private Body gitu Ehm Namanya Vokal Ya ini Jadi kita berusaha menggandeng Orang-orang ini gitu Kita Kita bukan yang kayak bilang Oke Oke kita kerjain ini Terus Kalian Orang-orang yang di kampung Silahkan Deal with gitu Ya naif gitu ya Jadi Jadi kemarin gitu sih Ceritanya Gitu kan Dan sekarang Ya jadinya kita gandeng Ehm Body ini Ini Vokal ini adalah Di bawah government-nya Haiti Jadi Leadernya adalah Former Prime Minister of Haiti Gitu Ehm Jadi Ya hopefully Hopefully Jalannya dari situ Hopefully Berarti Sekali ini jadi Berapa tahun lagi kalian harus Ehm Mengontrol gitu Walau pengontrol Dari treatment-nya sih Every four month Itu Harus di review Gitu Every four month Gitu 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 Orang-orang di sana juga So Maksudnya pendekatan Kita pendekatan Seperti Maksudnya pendekatan Seperti apa tuh Approach Lebih ke Well Obviously Vokal ini Lumayan established Government Government Yang kita Yang kita gandeng ini Dia Pegang mengenai Edukasi Gitu ya Mereka deal with Yang Kalau di Kalau di Siapa ya Berusaha Berusaha Yang mungkin Yang mungkin Mereka Mereka membeli penyeluhan Dan segala macem Gitu They do all the social work Gitu Ya Ya Mereka ini Yang kita Yang kita gandeng Gitu Gini Aku mau tanya sebenarnya Sebutkan Ehm Satu Yang ada di otak kalian Mengenai Tom Apa Sekarang Ya To me Something Ya Tom Is the madman Madman ya Atau temen saya Madman Terus I don't know People Wait Everybody Agresif Agresif Tinker Pemikir It's a good one Ehm Gini ya Ya Apa sih contoh Ini Sebelum ini Keluar Ini aku kerjain Satu setengah bulan mungkin Diagram ini Diagram ini adalah Sebenarnya sinopsis Dari buku yang dipegang Kak Ari Cipta Ehm Buku Ehm Trying to condense Rister itu selama 2,5 tahun Dalam satu diagram Problem Problem ya Tentang problem design Tentang problem Tentang problem How it Gimana itu caranya Implikasinya ke design Itu ya Sebelum ini Ini Kita mungkin 2,5 bulan Kita Mungkin 2,5 bulan Mencoba Ehm Gini Di Di dalam studio Tom selalu expect kita untuk proaktif Gak ada yang namanya Dia nanya Mas Ehm Ehm Mas Ehm Ehm Selama 2,5 bulan Itu Kita Berusaha Berusaha Berdapat respon dari dia Itu kayaknya Ehm Gitu loh Kayak Amat sangat Ehm Ya mereka Dia lihat gitu Dan dia bisa Kak kok mungkin ada kali ya Oh Oh Wow Ini 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 hanya mungkin Ya 10% dari yang kita Yang kita kerjain gitu ya Ceritanya apa nih Dre? Ehm Jadi kita Ya Seperti Seperti anak Seperti anak baru aja ya gitu ya Masuk ke Masuk ke Ehm Kita berusaha bikin Oke kita bikin 40 iterasi dari live 3 ini Tapi Itu yang kita kerjain adalah Formal gitu Yang kayak Oke ya Ehm Vivinya digimanain Digimanain Gitu kan Yang bentuknya sekian banyak macem gitu Oke kita Gelar Ya dia bisa yang kayak Ya oke Terus He doesn't He doesn't He's all about performance He's all about the research Yang kita udah kerjain gitu Dan Dan Yang Kita sadar setelah 2,5 bulan Yang kita kerjain Iterasi itu Hanyalah Main-main kita gitu Secara formal Dan dia Dan dia sama sekali gak mau itu Dan stressnya Stressnya itu Dia gak bilang kayak Lu tuh harus begini loh Which Maybe he doesn't even know gitu ya Or he doesn't even have the time to think gitu I mean I mean After After A couple months gitu kayak Aku coba Yang pertama waktu Jadi ini Yang dibawah ini Ini sebenernya udah lumayan deh Tapi sebelum ini tuh Ada yang kayak Oke gitu kan Kita expect Something yang Oh udah mulai dikasih skin Udah mulai di Apain gitu ya Base nya mungkin lebih panjang Dan segala macem Tapi itu Ya Ya Sebenernya Ada pemikiran kesitu Tapi step nya itu Disini dulu gitu loh Untuk dia Untuk dia bisa Dia bisa sketch itu Sebenernya sketch nya di Mungkin gak ada ya Disini kalau gitu Anyway Gimana ya Formal itu maksudnya Peer formal move aja Kita bisa Kita bisa Kalau kita lihat Mungkin Kerja-kerjanya Tom segala macem Sekarang kita lihat Karena ada mungkin 40 model gitu ya Di mejanya dia Mengenai tower yang dia kerjain gitu Yang kita Oke Mungkin kita kerjain itu nih Untuk F3 Di awal-awalnya gitu Tapi Itu tuh Itu tuh Baru keluar tuh Setelah performance ini tuh Disolve gitu Performance ini adalah Ini sebenernya Daily performance ya 24 jam Kita 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 Map Apa yang mau kita kerjain gitu Dari Life 3 ini Performance nya itu seperti apa Ini adalah water tank Ini BV Ini School Itu ini It's all about the utility Tower ya Utility tower Integrated utility tower Exactly Yang menara tower air Integrated sama Bla 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 Exactly Di driving dari problem yang Water Electricity Sama apa itu Pada programnya ya To teach me Education Agresif 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 It's definitely very pragmatis Amat sangat Amat sangat Amat sangat Functional driven gitu ya Dan kita selalu bilang Ya ini sebenernya Ini Sebenernya Oke gitu Siapa yang gak tau Oke Kita lihat Oke Begitu dramatis Ya mungkin Kayak Apa ya Mungkin Mungkin Pipa mau bilang Poetik Apa-apa gitu ya Tapi Sebenernya Kalau kita trace back lagi Itu Amat sangat Pragmatis gitu Dimana yang kayak Tengahnya itu Hanya atrium aja Udah intinya itu Dan light Udah gitu Lalu The building Solar Buildingnya itu Respond to Climate aja Gitu kan Lalu Banyak orang Banyak orang Banyak orang Rasanya gak Menirik ke Pekerjaan-pekerjaan Town Dan Morposis Di Tahun 1970 1980 Which is Mereka adalah Berusaha lari Dari Modernism Ada motonya Modernism Is dead Michael Rotong Dia Modernism is dead Karena Mereka melihat Prefab pieces Prefab pieces Seperti beam Dan cacat Segala macem Adalah Melimitasi Kreativitas kamu Udah 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 Itu aja You get You get Pretty things But it's not about performance It's never about performance It's beautiful Dan dramatic Dan poetic Dan segala macemnya Dan mereka Yang aku liat Yang aku suka dari mereka adalah Mereka tinggalin itu Di Di early worknya Bener-bener Mereka kerjain something Seperti lamp Table Yang pakai spring Which I mean It's something 1980 Dimana yang kayak Orang-orang lagi Tergila-gilanya Sama Miss Sama case study houses Di West Yang kayak Oh iya Gila Dan Dan Aku Aku mulai ngerti Setelah aku setahun Disana Oh Oke This is what this guy is about It's never about It's never about Being Krimatic Or I don't know Global Or something Ini adalah Clock tower Yang bener-bener Sun dial Itu di atas Bener-bener Di 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 Evolusinya Dari 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 They make a statement From From Modernism Is Dead Sampai Dimana Dan Untuk mereka Sekarang adalah Ini semua menjadi Yang di Kiri Movie yang seperti ini Yang dramatis Dan segala macem Ini adalah Ini yang mereka explore Daripada Daripada performance-nya itu They've past that Kayak Udah Udah pasti disini lu Itu It's a It's a It's a Given untuk mereka Di sekarang ini Caranya Setiap orang kan punya cara Insisi yang beda-beda Soal form Menurut Andre ini Orang yang sudah pernah disana Melihat dari luar kan Kira-kira Kenapa dia ada driven Caranya Kenapa sedet sedikit kesitu Kenapa dia sedet kesitu I would say There is no reason Aku Menurutku At this point They have the benefit of the doubt To do this To do I mean This light curve Ada beberapa yang mereka The big ones The big ones Obviously It means something It does a lot of They do the light studies Mereka bener-bener do Dipakai reactive They do They do Bener-bener Di tes Semuanya Kalau Kalau ngeliat sana ya I mean This is Tom Building a Building a rocket 1970 This is what they do For 15 years For 15 years What Tom does Adalah Membangun something performative Mungkin sesuatu seperti itu Dan mereka Jadi itu gak lepas juga Jadi sebenarnya temen gitu ya Dimana Dia kerjasama dengan Tom Farage Tom Farage itu sekarang yang ngerjain mentalnya Oma Jadi mereka itu semua Mereka bersama-sama Mengeksplore 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 something Beside modernist I mean They have a small house like this Small laboratory Yang mereka weld things All kinds of fabrication Yang bukan Prefect Itu di Di Santa Monica? Di LA Ini kantornya Ini kantornya Dan itu Setengahnya adalah Fab Seperti itu Jadi di bawah juga Kenapa saya? Saya kira ini bukan kantornya Tommy Ini Very clean ya Bersih Very clean Gary di LA juga ya Kenapa? Ada apa dengan LA sih? Ada apa dengan LA? Kamu pernah di LA? Ini LA pen ini Ini adalah A movement A movement A movement To state that modernism is dead Jadi Grup-grup Arsintech ini Yang memang talent Terus Happened to be Happened to be Happened to be In the same city Exploring the same thing Di tahun 1970-an Jadi mereka Connect right away Tom Frank Israel Eric Owen Moss Frank Gary Itu semua mereka Jebret Ya kayak gini Kayak Oma Istilahnya Oh ya tiap minggu weekend deh Gue main Kayak ayo kita bikin something Bikin roket Untuk anak-anak Like what? Ini roket Buat anak kecil Yang tapi Memang benar Dibikin bisa Terbang Kalau Lihat ke Morphophidia Ada 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 Roketnya Jadi Lalu Dari situ Sebenarnya mereka Naiknya bareng Dari situ pun Ada yang Keluarlah Dekonstructivist That comes Dari 1990 Ini dari Kredit Ini sebenarnya Interview aja Terlalu Banyak untuk Panjang untuk Dibaca Aku kebetulan lagi Aku kurang dibangkan Bacanya Oh Daniel Dinari ya Daniel Dinari Sebenarnya baru ya Tomain Franklin Israel Juga gak tau ya Franklin Israel Meninggalmu Biasanya Eric Owen Moss Michael Rotoney Eh jelasin Michael Rotoney Itu siapa sih sebenarnya Michael Rotoney adalah Yang salah satu dari Dari Dia parkernya Morphosis Di waktu Pertama kali gue Sebenarnya Sebenarnya Kalau Michael Rotoney Sekarang udah Udah enggak Michael Rotoney Interesting sih Aku baru Kau kan Bersama Jurnia Ingat kan Michael Rotoney Left Everything Except Saya Jadi Michael Rotoney Jadi Michael Rotoney Jadi ada yang namanya Ray Kapp Ray Kapp itu adalah Istilahnya Kayak Kalau aku banding Kan ya Ray Kapp itu Lebih senior Cuma ini Mereka-mereka ini Jadi mereka Semu berlibat Ke Ray Kapp Terus Ray Kapp ini Create Pemadakan Saya Pertama kali Bukan Sebenarnya Saya Saya Itu bukan Bukan Yang kayak Oh iya Ini Gue mau Pejain Gue ada Sekolah Ayo Anak-anak Masuk Itu Hanya Maybe 15 People Yang memang Ketemu Tiap Hari Oke Kita Ada Studio Antara Kita Benda 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 Jadi Bukan Yang kayak Oh Ya Saya Saya art bikin ini, bikin bukunya, bikin ini Ayo kita marketin Bukan seperti itu Yang saya suka karena itu bukan super superficial Ini adalah sesuatu yang memiliki basah sebenarnya Karena orang-orang yang mencoba memikir bersama Barang mereka, maksudnya Kayak gini nih Rekapa enggak? Tapi Tom, Frank Gehry, Neil Denary, Greg Lynn Itu pernah jadi diri Di sana Ya diskusi, kalau diskusi Ya enggak nyambung Ya paling enggak Caranya kayaknya Gak bisa kayaknya gitu ya Gak bisa kayaknya gitu ya Jadi apa tuh gitu Kalau diinyut-inyut proyeknya ya Kalau diskusi Jadi ekspektasi awal sama Sampai udah ngejalanin barang sama Tom itu gimana? Apa Ya pasti gitu ya Aku tadinya mikir sama ya Maksudnya kayak Oh iya gitu Tapi ngebayangin ofisnya Tom Pulio-pulio gimana aja Enggak, I mean it's definitely not like that gitu ya On the other hand Actually experience aku waktu di Enric Mirayes Di Spain It has become flick Di Spain Seperti itu gitu Bisa yang kayak gambar Oh ini bunga ini beautiful Aku bingung gitu loh I mean Tom would never do things like that Ya seperti itu yang ekspektasi Aku sebenernya lucunya ya itu ya Keluar dari Keluar dari Enric Mirayes ini ya Jadi gini deh Oke aku gak bisa Aku gak bisa sebenernya Bilangin Enric Mirayes adalah jelek Tapi Enric Mirayes meninggal tahun 2003 Nah semenjak itu ofisnya dibawa oleh istrinya In my opinion Everybody In the office Tries to do Enric Mirayes Tapi otaknya hilang Maksudnya Enric Mirayesnya gak ada gitu loh Enric Mirayes bukan berarti gambar bunga itu bunga gitu Tapi It's something poetic Menurut dia Dan sensual Oke Fine Tapi Yang aku lihat sekarang Mereka Mereka berusaha untuk Mengikuti Enric Mirayes But that Which is not general They're not a poet Jadi Dari situ kan Terus aku ke Tom Which is All what function Gak ada istilah yang Yang kayak Narik Sebelum Ini keluar Itu gak akan hadir gitu loh Makanya 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 yang aku maksud Jadi formal itu ya Ya itu Formal Anything formal You sketch plan Elevation Whatever No that doesn't come out Until those Those performance Thing Is figured out Yang lainnya Oke 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 Gue butuh 4 tank Gue butuh 12 panel Gue butuh Baterai 1 Gue butuh Ini sekian Gak ada tuh istilahnya Oh ya deh Ini digedein aja Karena Just for the hell of them Tapi mungkin Dia lebih ke sistem Gara-gara emang Butuhnya kayak gitu gitu Itu yang dipegang sama dia Gitu ya Maksudnya Sama Tom Dia kan ini life tree Yang khususnya Memang air Jadi Memang dia harus Building performance Like Dia Itu basicnya gitu Beda kalo misalnya dia Rumah Atau apa Misalnya kan basicnya beda But it is the same thing I mean you You will need I mean you You have to Set your Maksudnya Dimana pun projectnya Tom always start With the basic things Poin kamu gitu ya Dan the basic thing Yang dia Yang dia pikir itu Adalah building performance Ya Tapi sayangnya Di media kadang-kadang Dibacanya gitu ya Exactly Exactly Jadi cuma surgesis sebenernya Exactly Kapan kita pernah liat Seksional Bangunan Tom Kan Selalu kan serta Apa Foto ya Ya Oke Ini oficenya dia ya Ini oficenya Ini oficenya Seperti ini Ini yang di depan itu Adalah Ini Di desain sama dia Depannya Oke Satu rule Satu rule yang harus Aku harus bilang Jadi saya bilang We make it first Before we put it on the drawings Jadi bener-bener make Make Model gitu Model Mereka baru ngerjain proyek di Korea Mereka bikin satu kali satu skala Jadi di depannya itu ada skin ya Gede ya Frame nya segede Gak tau di segede apa ya Mungkin tiga meter kali tiga meter gitu ya Tapi proyeknya besar sekali Dan dia kerjain itu disitu Di depan situ Play Jadi satu kali satu gitu And they tested Kita komputer dan segala macem gitu ya Nah jadi Itu fasadnya adalah Untuk proyek-proyeknya dia sebenernya Dipasang di atas situ Itu proyek di Emerson College Itu yang Ya Sirip-sirip itu Adalah Ini Adalah itu Ini Emerson College Terus di LA Nah ya oke Kita lihat ini Terus kita bilang Media keluarnya Oke Ini Wah Ellie-nya seperti ini Lampunya seperti ini Fasadnya seperti ini Gitu ya Tapi They don't talk about the performance Of the facility Ini proyek dia 1970 Dan dia sangat bangga dengan ini Karena Just like the live tree He broke down every little pieces Sampai baut-bautnya pun dia tahu Berapa di rumahnya This is the Very little drawing of Every piece In the house Jadi dia tahu Semuanya gitu I mean Itu Itu goal kita untuk Untuk Menjain Ini ya Ini semua Every piece of the factory Dan 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 Kita pun kemarin Handle shipping Kita Call Itu Dirah sama Fabrik depannya Kita call Fabrikator Dan segala macam We measure it Kita go to the place Untuk Untuk Melihat Proyek Fabrik itu seperti apa Dan segala macam Lalu Even assembly-nya He drew this on mylar Bener-bener kayak Dipakai tangan Seperti Lego aja gitu ya And And He has to know Itu yang something mungkin Yang kayak kita Sebenernya draw ini gak keluar gitu ya Untuk proyek Boisli Seperti Tapi kalau Keputusan bentuk Misalnya kayak Meja tadi Kalau Kalau Meja tadi Itu Keputusan bentuk pasti gini Misalnya kita disuruh Yang pertama kali keluar kan Untuk bentuk yang basic Yang mana di Gambar di internet Faksional baru keluar Setelah desain Desain dulu Ini semua Setelah desainnya keluar Setelah desainnya keluar Kalau Meja Mau 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 Pasar Oh ya itu udah kelar Belum kelar Tapi bukan udah kelar Maksudnya Ya harus dibikin Terus di test Kalau memang lah jalan Ya gak jalan I mean And he's not scared to say Was creepy Udah lu pulang lagi dari awal I mean We We Kalau misalnya lihat Itu Gak tau dia ada gak sih Gak tau Gak tau ya Iterasi-iterasi Ini mungkin bukan semuanya Ini Iterasi Ini raci dulu Pertama begini Terus Gimana lagi Yang gak tau Udah berdua-berdua banget gitu Nah ini kayak gini Dari Sekaranya Terus Keputusannya dari mana? Keputusannya dari mana? Dari dia Dari dia Dari dia? Dari dia Well Kita yang explore ini semua Tapi at the end Obviously He says Well we gonna go with this one But Ya terus aja device Golak balik Golak balik Ini kemarin kan Beberapa kali Dia Beberapa kali ya Dia sketch on top of this Setelah Aksi gini Ada beberapa yang Nah itu tuh Dari coretanya itu Kadang-kadang langsung dibuat ya Dre Kenapa? Dari coretanya Tom itu Kadang-kadang kalian Explores dari situ Ya ya Susah juga kadang-kadang Kita berusaha ngertiin Kan dia Didas Wadah peridas gitu ya Kadang-kadang Di sketch gitu Eh pelan dulu dong Yang jelas dong gitu Bisa ya Ya udah Diem Oke Ya udah dia pergi Ya gak Gak pergi juga Oke Kita Ya istilahnya Kita yang harus Oke Oke Terus Oke Terus Kita balik Oh misalnya ini ya Ini Pokoknya ini deh Misalnya ya Misalnya ya Misalnya ini sketch Tapi Tapi Gini ya Aku bisa percaya Awalnya Dua tahun lalu Tiga tahun lalu Aku gak percaya Genius Kenapa? Maksudnya Skeptical gitu ya Jadi Apa sih? Gitu ya Terus Kita bilang Oke Coba dia dihitung Tapi dia udah sketsain ya Udah di shape sama dia Terus oke Kita hitung Setelah kita hitung Kan kita hitung Istilahnya Ini Ini Kakinya tuh harusnya dimana sih Gitu ya Supaya pas gitu ya Terus kita hitung Oke Oh iya ini disini Terus kita Kita taruh ya Terus kita overlay sama sketchnya dia Sama loh So So I said Wait a minute Oke Terus aku tanya gitu Isungi itu adalah desain prinsipalnya dia Jadi dia Terus ada desain prinsipal Ketak gitu ya Aku tanya Eh ini gimana sih? Bener gak sih? Gitu Oh Lu baru keluar Bener? Oke Ya udah Terus oke Terus aku tanya Apa sih gimana? Terus dia jelasin Dia waktu itu Dia sempat Pengawancara Oscar Niemeyer Dan Oscar Niemeyer Ceritanya dari dia adalah Terus waktu dia mau Di office yang Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer itu gambar Curve Di breadth Oke Terus orangnya Balik gambar Ini Ini di Lu kerjain deh Terus orangnya gambar Cet 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 Beda kan dikit Curve nya beda dikit Balik lagi Ini ya seperti ini No 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 Shred garis lagi Oke Garis 5 sampai 6 kali Begitu balik Sketch nya dia Di overlay Satu sama lain Dan 5-5 nya Sama guys Persis sama And we say I mean It's just Through My guest Ini cuma my guest Aja gitu ya Through all those Kind of practice Making Yang dia kerjain sama 1 tahun Which Get the mastery Dari situ Ya kita Ya itulah yang Aku Maksudnya Very humbling Yang kita bilang Oke Ya lu ikut Enggak usah deh Maksudnya lu Enggak usah ada effort lagi Ya Bukannya gitu ya Maksudnya Ya critical Always be critical Tapi Ya percaya Pertama-tama kan kita Tiap Apa sih lu yang bener aja Apa sih Enggak mungkin Ya kan bener dong Apa sih ngasal banget lu Enggak gitu Tapi By the invention of the tools Ya Sejalan dengan penemuan CAD 3D 3D printing Sebenernya People sometimes lose faith Ya exactly Exactly It's Apa itu terjadi di Andre juga Misalnya kayak gitu No Gak tau ya Maksudnya gimana tuh Maksudnya kayak Oh gue mau mencari Misalnya kayak gitu Ada semacam Pergolakan Pergolakan Apakah itu Masa cuma tinggal dijelaskan aja No i guess Maksudnya Untuk me personally I've never been crazy about Tools Or anything like that Ya aku bisa gitu I believe tools I just tools It's fine Aku gak Gak pernah sih yang namanya Fascinating Semuanya I mean It's me dude I mean People Whoever is fashion Fascinate But it should do it I mean And be perfect At it But Kalo aku pribadi Aku Gak bisa Dan Gak berminat Untuk yang kayak I mean I mean Somebody else in their field Is coming in Wah ini menarik sih Jadi Gue udah digambarin juga nih Nah Kayak lagi Kan saya berjari Perkonsultan gitu Ya Metode yang dia gunakan tuh Hampir sama gitu ya Maksudnya dia juga udah cukup Ece Udah cukup measure juga Jadi All the time Dia cuma bring sketch Pets aja gitu Terus dia sketch gitu Dan biasanya sketch itu Almost accurate terus gitu Terus yang lucu Ya itu Kita gak pernah bikin gambar drawing Mungkin Ngertiin sedikit sih Maksudnya Waktu dibilang formal dulu Baru bikin drawing gitu ya Make it before draw gitu Agak relevan gitu Soalnya Kalau di kantor kita pun Cat tuh gak boleh jalan Jadi Agak lucu sih Pas masuk situ kan Gimana ya Gue mesti bisa catnya segala macem Dan Ternyata cat disitu Awal-awal gak jalan sama sekali Jadi Semua yang dibikin Mesti dibikin dulu ya Jadi 3D nya terutama Jadi sketch 3D Sama model Real model gitu Abis itu Setelah itu semua sistemnya jalan gitu ya Kayak di rumah gitu Bikin rumah Sampai semua sistem M.I. nya Gitu-gitu nya semua jalan Baru mempun gitu Ke drawing yang detail gitu Jadi sebenernya agak-agak mirip gitu Kayak contohnya Kita lagi ada bikin eksplorasi Bikin main hall Jadi ada City ya City ada main hall gitu Main hall yang Biasa lingkaran gitu Nah ini gak Jadi kantor kita lagi explore Dan kemarin kita bikin Satu-satunya Dia pakai batu undesip gitu ya Segini gitu Satu-satunya Satu-satunya Bikin tiga Sedaerah satu meter Kali 80 Jadi nanti main hall nya ke depan nya Main hall itu ditarik Jadi segini Segini gede Ditarik pakai satu tangan nya Bisa gitu Pakai sistem roda Rel segala macem Dibikin satu banding satu Terus gila nya itu kan masih proposal Jadi itu setelah thought process itu beres ngikutin sketchnya dia kita bikin satu bandi satunya abis itu kita bikin 3D model bikin 3D model buat presentasi sama kita masukin video mockup kita abis itu setelah-setelah itu semua baru kita bikin catnya jadi dia tuh paling gak suka ketika kita udah gak gambar cat dulu kayak saya pernah dimarahin jadi baru masuk pertama langsung dimarahin karena saya langsung gambar drawing jadi kenapa? sebenernya gak ada rule sih i mean it's not like it's not like kayak mereka ya.. we did drawings sih memang gak ada yang layu jangan dilihat dulu lucu sih tapi ya itu dia kayak saya pernah dimarahin gitu karena saya belum menertiin sistemnya dia i'm new masuk disuruh ngertiin langsung masuk ke drawings karena ada push deadline dari atasan yang lain gitu ya bikin drawings ketemu dia jadi kayaknya the whole system is wrong tapi dia cuma desain the whole system aja ya we tend we tend to skip we tend to skip kayak we did the this one this one yeah ok tapi semua itu dilakuin dalam laku yang pendek kan jadi disana apa deadline itu laku desain laku desain laku 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 Ya, gak tentu, kadang-kadang aku pernah sekali-sekali dikasih kesempatan untuk present itu. Satu hari dan jinggu yang baru. Kami berkaitan dengan yang paling terkenal di dunia. Dia di depan dari industri di dunia. Mereka melakukan dari water filtration ke spider-man suit. Dia kerja. Patagonia, dia kerja. Dan mereka ada riset bagi gue sendiri. Jadi, sekali aku dapat kesempatan untuk present ke peti-peti yang mereka. Dari kantornya Tom. Jadi, ada di kantornya video ke Korea. Ini page yang menurut aku sangat penting. Menurutku itu, Morphosis, Frank Gehry, Eric Owen Moss, Kutu Nodal. Mereka gak akan sedotable ini kalau gak ada grup seperti ini. Dimana satu komunitas, satu kota itu... Beberapa orang-orang ahli ini yang interested dalam Going away to create, to force a movement In the world of architecture, di satu kota. Yang se-hype itu. Itu salah satu sebenernya motivasi aku Sebalik ke Jakarta itu. Yang aku lihat kayak These people did it in 1970. Tom, Frank Gehry, Greg Holger, Eric Owen Moss, Frank Israel. Mereka sampai sekarang? Sampai sekarang? Ya, mereka. I mean, that's... That's the whole deconstructivism. What we call deconstructivism. I don't know if they didn't exist. Peralihannya, Berarti dari yang seru Dari Tom itu kan berarti Saya kayak sangat poetik banget ya arsiteknya Ke yang Tom itu sangat funksional gitu Pernah gak sih kayak Kamu ngerasa yang... Suatu ketiga ketika Kamu ngerasa estetik Pasti kamu punya pil, Eh kok ini gak bagus nih misalnya Dijari kayak gini. Tapi Tomnya pengennya kayak gitu. Oh, very often. Very often. Very often. Ya... Of course. Every time, almost every time Gua pemu sih. Gitu ya. Gitu. Jadi kau waktunya Lebih kepenakan diri deh. Oh ya... Iya sih. Hamalah. Maksudnya gak estetik. Tami. Tari aja. Tari aja. Tari aja. I mean... Ya gak gitu sih. I mean... When you're given the opportunity To kind of draw. Ya draw it to your... Your knowledge and intuition. Nah kalau aku udah kata musimah Seperti master seperti itu ya... Ya... Ya udah liat. Ya udah liat. Terus... We wanna implement it to go To the next drawing. Which I do. No. He never says that. He never says that. He never says that. Mereka... At this point dia... Way more responsive... Than... Dia. Jadi... Kita yang kasih. Ini adalah lima fase yang gak beda. Lima move yang beda kan. Semuanya. Satu proyek tapi semua yang beda. Oke. Kita ketemu. And then... Oke. Well... This is what I got. Tapi biasanya ada sepuluh lagi kali ini. Ini loh. Ini setelah kita mulai ngerti dikit lah. Oke gue udah belajar ini. Ini segala macamnya udah harus ada di sini. Bro-pop options ya. Begitu kata. Kata-kata. Satu iterasi tuh... Bro-pop options. As many as you. And? Uh... Sometimes, twenty sometimes. Depends, depends on the issue. Depends on the issue ya? Scale ya. Well... He always push. I mean he never say. He never say like... Oh well... Dua-dumah deh. No. I mean he says... Kalo cuma liat... Cuman ada dua ya dia pergi. Gitu. Gitu. Itu belajar yang kayak, ya itu mah yaudah, jatuh dulu aja kita mah Di pertemuan pertama ya, mungkin seperti itu Tapi, luckily I was aware sih Kalau kan dapet beritanya doang ya Tim yang lain, ada satu tim yang isinya 15 orang Mereka mungkin sebelumnya juga kurang men-explore gitu Ketemu, ketemu gede proyek, bukan proyek ini, maksudnya ketemu satu bikin gede gitu Lalu termasuk lihat, apaan sih, dan dia pergi gitu Kayak, ya bener, gini, 15 orang ini gimana gitu Itu yang benar-benar kayak dua hari gitu, waktu ketemu orang-orang itu kayak mereka bilang Jadi, ya hancur lah itu, di situ itu Ya, yang berapa ya? Ya, tapi, ya kalau memang, tapi kalau ada effort, ya pasti yang buru sangat, ya itu Ya, seperti ini Ini Dialogue Process Innovation, waktu itu aku dikasih buku dari dia satu tahun ini Di knowledge itu Dan dia ngasih buku Thomas Jefferson, autor orang Amerika Dalamnya dikulis Dan dia ngasih buku dari innovation sama dia Aku ngasih buku dari itu Oh ya, maksudnya itu apa sih? Terus baca, melar gitu Dia melayani dengan itu Dia percaya di mantan Dia percaya di, in the In the In the cross disciplinary Of Of Subjects gitu aja ya Jadi, ekonomi, social, politics It all It is all architecture Yang gitu Which Sharon It took me a while Just understayin After reading things gitu Jadi gue kayak, berusaha konected.com, jadi gue kayak, oke, UCLT, edukasi, terus ada knowledge, lalu ada government di Haiti, lalu ada vokal, lalu ada ingepa, which is work, air, air, kita deal sama baterai, sama ingepa juga, yang di Haiti, lalu ada kolom gitu, and without all this, lalu ada students, lalu ada gue gitu kan, yang terjadi, yang kayak, without semua ini, Haiti, lalu itu gak akan jadi, kayak something yang kayak, oh iya ya, we tend to spend like 5 years gitu ya, di depan komputer, desain sebagus, apapun, it just doesn't go anywhere gitu, without anything, itu lumayan sih, lumayan mesti kayak, oke, well, dude, this type of project isn't, Haiti laftery never existed, couple years, oke, beautiful atau enggak, oke, kalau kita tanya John, John Al Jad, mungkin itu beautiful, chee, John Al Jad, itu artis yang mungkin yang katakan kotak gitu ya, kadang-kadang kotak, makata paling lalu, sudah bisa jadi, disedih, kayak apa aja gitu, Bisa bilang, it's incredibly subjective. Lu mau bilang really beautiful, lu mau bilang beautiful. And this is beautiful. Apakah kalian interested melihat IT? Oh iya. Pursuit question? Ya. Itu fudu art, ya? 50% agamanya fudu. Ini setiap kali ada research, ini memang ada teamwork, we can publication. Atau ini pribadi? Ini aku praktis. Like I said, he will never tell you. At this point. Itu memang gak ada di jajaran. Now itu memang gak ada. Business station. Recommendation team. Ya, given sih. Maksudnya givennya dulu gak habis. Mungkin ya ada apa? Ini kotanya paling kolokario ya? Amal gak sih, Greg? Ya. It's all. No, I wouldn't recommend it. I mean, you really have to know. It's all in backstage. Terakhir aku kesana sendiri. Sebelum aku balik sini, aku pergi ke Latin America sebulan. Terus aku datang ke... Kali-kali sendiri gitu. Bukan sama. Maksudnya apa? French. Oh. I wouldn't recommend it. I mean, it's just, it's a war so many people. Kecuali kalau lu... Kalo... Kalo... Kalo kita lu samuanya. Kalo gitu. Kalo kita lu samuanya. Lu yakin. Saya bercerita tuh lu gitu. Maksudnya pas lu kesana. Tidak ngerti. Iya, iya, iya. Kita sewa aja lu. Kita sewa aja lu. Kita sewa gitu. Orang sana yang bersendirikan. Itu tahun dari aku kayak. Berapa? Bukan tahun. Ini... Bukan. Itu I. Itu one of the design principles. Nah ini, ini adalah slumnya ya. You literally walk on the pieces gitu ya. Dan yang lucu. Yang lucu ya. Ini... Ini istilahnya cilingnya gitu ya. Itu di sebelah kiri. Ada orang ngambil... Ngambil ayat. Pake bucket gitu ya. Terus gue tanya. Kita tanya langsung. Itu orang ngelaterin ya. Tempat orang... B. B. Nah orang di sebelah kiri. Itu ada orang ngambil. Ngambil air. Siapa tanya? Lu kapan? Oh iya ada ikan. Gue kecuci ikan. Gue itu. Hehehe. Gak juga. Gue bikin bingung kan. Jadi sebenernya sistemnya yang jelek. Maksudnya. Apa? Kutilitasnya yang jelek? Atau emang iklimnya emang parah juga sih? Ya semuanya memang jelek kan. Karena... Well... Obviously... Mereka di dealership selama 80 tahun. Tadi namanya Papa Doc sendiri. Bapak kena anak. Itu dulu ya. Sampai tahun 90 tahun. Lalu ya memang udah miskin. Duitnya di ambil semua. Akan mereka ya udah. Ya... Ya... Mismanagement semuanya. Ya... Itu... Gak selalu. Enggak maksudnya... Kayak misalnya air tadi. Boleh kan ada tuh. Air tuh sebenernya. Cuman gak bersih lagi. Kalau secara iklim sendiri. Sebenernya support air gak? Misalnya kayak... Kayak... Contoh kalau di Indonesia. Namanya benung kibu. Oh... Sebenernya oke. Yang kita juga dokterkan. Ini sebenernya dari spring water. Ada. Ada. Ada sebenernya. Cuman memang... Sistemnya parah banget. Iya. Cuman memang... Gimana mewalahnya juga gimana. Gimana? 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 Ya... Ya... If you... I mean literally... Ya sebenernya human sih. I mean... Degradation of all infrastructure gitu. Kalau memang... Lo gak ada tempat untuk... Kerjain nomor 2 aja itu... Ya... Mau spring water sepesila apapun. Itu kan... Spesies itu kan kalo sampe ke tanah ya masuk. Ya mau sekecil... Mau sebersih apapun ya... Ya... Contaminated. And in freedom... Contaminated. It's everywhere. Ya. Kayak kita... Kita yang kayak... It's eye opening sih. Amirah. Aku... Aku sempet dulu... Em... Is untuk volunteer waktu di dunia. Di... Di... Di cing-cing ya. Segala macet. Sometimes... It's... It's nothing compared to... Lysa. Kamu tinggal di mana, bruh? Di kita? He-he. Aga ini gimana? Ada. Jadi... Em... Di sana... Ya sebenernya sama sih. Seperti... Marriott pun sebenernya ada. Hmm... Hotel Madrid ada? Hotel Madrid ada 1. Terus skala apa kalau di Jakarta? Skala ini... Tinggi? 28. Nah, ini untuk... Untuk yang... Untuk yang... Untuk... 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 Segelintir kecil orang yang memang masih... Melakukan something misalnya. Men dari UNICEF dan segala macam itu ada. UN. Hmm... Hmm... Jadi... Ya masih ada. Tapi ya di own-nya mungkin orang Amerika yang own. Seperti... Begitu. Oh, jadi yang sudah ada. Tahun di negara-negara bulan itu tinggalnya di sana? Enggak, gitu. Aku di hotel rana. Hahaha. Bukannya bisa. Ya bisa. Oh, kalian tinggal sama Mas Habit? Tidak, saya berikan untuk seminggu. Untuk... Untuk kualiti kontrolnya? Berarti... Basis itu emang... Battleneck gitu di mereka itu. Maksudnya kan dengan kerja yang scatter tuh kayak... Free to research method gitu Montrolnya memang bener-bener kak, dari Mi aja, hat-mi aja Ya, ya Ada Tom, terus ada Islewit yang direct Biasanya gak konsumsi Juga sih, i mean Structure sih Kalau untuk yang kultural dari kantornya itu Gimana sih, kayak Daily-nya ngantor itu Gimana sih, anak-anaknya Cara kerjanya Apa yang spesial itu? Apa yang spesial? Everybody is incredibly bright and critical Yang kayak Oh iya Kebangsaannya satu Ada ketemu banyak orang Berapa puluh orang? Berapa ratus orang di sana? 70 plus 10 Eh, 10.000 orang Eh No, multi-national Italian Danish Ghanaian Indian Korean Korean banyak Nah, lucunya ya Oh, ini mungkin lucunya Mereka lah gini, mereka About Eh Termasuk dalam Kabinet Arts and Humanities Berapa puluh orang So, he does A lot Of the federal building For the United States Dan mereka Kerjain Eh United States MC Di Lebanon Yang lucu Yang lucu, jadi Kok itu Isu confidentiality ya Yang Yang di dalam proyek itu harus orang Amerika Dan Itu sebenernya gak boleh dig kemana-mana Even orang Negara lain tuh gak boleh tahu Dan lucunya Tom Being Being Whatever he is gitu ya Dia hire orang whatever dong Mungkin dia hire orang Amerika semua dong Lucu Jadi Jadi di bawah itu Ya unwritten rule-nya Yang di bawah gak boleh naik ke atas Dan Dan Ya seperti itu Lucu Tapi Gimana? Gak mungkin dong Kan lucu Masa modify Orang-orang gitu Iya Jadi Ya lucu aja Kadang-kadang kalau disini Siap Siap Kayak ini dong gitu Ya 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 lucu aja sih Gitu 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 stakes Tidak Kayak Gitu Gitu Maksudnya Yang Satu Lu gimana ya jelasin kan? Iya, kadang-kadang dia bisa kirim-kirimu yang kayak Read this article Yang mau disampaikan tapi dia gak akan bilang Oh di artikel ini tuh ini-ini-ini Lu baca sendiri Lu harus mikir sendiri Bukan yang kayak Oh ya di artikel ini tuh ada ini, lu baca Read this article Menharap respon gitu Ya terus, the next day kita bisa yang kayak Kita masih terus meraba-raba Kenapa sih ini ngomongin-ngomongin Pokoknya kan gitu kan kita baca Anjir apa ya kira-kira yang biarin ini Apa ya gitu Which is great sih menurutku ya Tapi kalo Direksinya dia gitu juga Atau dia jelasin ini-gini Tidak I mean There is no set rules Tapi dia selalu Selalu Mentrain kita tuh Untuk proaktif dan So he wouldn't Once he said I'm not training you To be good artist I'm training you to be Industry witness It doesn't matter what it is It doesn't matter what it is To be coached for It's gonna be Investing you to watch It's your art choices Watch You take a while Oh iya Ya setelah Ngertiin, ikutin, baru kayak Ya, kan ngertiin-ngertiin Tadi tuh kan Eh tadi tuh kan Kata lu tadi kan Dia tipe-tipe yang kayak gak nuntut Maksudnya bukan gak nuntut ya Kayak lu harus kayak Merasa terkuntut sendiri Untuk melakukan Melakukan Apapun yang terbaik gitu Terus Tapi kalo misalnya Ada yang gak sesuai sama Pendapat dia gitu Dia tipe-tipe orang yang bakal Eh lu salah Dia bakal tipe-tipe Malah ngomong gitu Ya gak akan Terus Ya gak akan dipake gitu Jadi Cuman tipe-tipe orang yang bakal Kayak kayak Simple as that ya Iya 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 So apa yang kamu kerjain gak bakal dipake aja Berarti itu salah Iya 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 Itu gak bakal dipake Contoh pas lu Ngajain gajakan yang dicelincing itu Itu nothing compared to AT kan Ternyata Emang gua setuju sekali dengan Dulu kan AT pernah Kena hit by earthquake And it was so disastrous Terus yang gua pengen tanya Maksudnya Ketika ini lu membangun AT Tray Life ini Di Port of Bronx itu Ada Seberapa jauh sih Participatory approach Dari masyarakat itu lu masukkan Opini-opini masyarakat itu lu masukkan Kedalam di sana itu Kadang-kadang kita jadi arsitek Contohnya Lu kan Basenya di LA Terus lu dateng ke kota yang Waduh Yang ambruk banget gitu loh Terus Maksudnya Seberapa penting Seorang arsitek itu Harus menurunkan Harkat martabat dia Dengan pride dia gitu loh Dengan ide-ide inovatif Yang kita punya di otak Untuk Memberikan sesuatu Ke masyarakat Yang sebenernya Mereka gak ngerti gitu Apa sih yang mereka lakukan Di New York Di tempat lain Slow to the ground gitu aja sih Ya itu tadi buku Bukunya mana ya Bukunya mana ya tadi Eh sorry saya Akhirnya kamu Greg sorry Itu Greg sorry Buku HiTinao itu sebenernya Sebenernya Sorry sorry Gak apa pah Terima kasih Iyo Sebenernya buku HiTinao itu adalah Tiket kita Untuk 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 maju ke penggering tayu Hey, we are doing this research. I don't come in here to say, oh, ini lo, lo harus begini. Tapi, ya memang, kita, I mean, the ideas, Haiti Life 3, nggak even ada di sana. Tiga setengah tahun lalu itu Haiti Life 3 nggak ada di sana. It's just a pure us trying to understand Haiti. Jadi, itu aja. Gak ada, Haiti Life itu nggak ada. Jadi, jawabannya. Sebenarnya, gak ada. Ide itu, gak ada. Tapi, we want to do, we want to help you with it. Udah, itu aja. Lalu, perusahaan itu. Jadi, gak ada sebenarnya yang bernama-nya idea of water. Jadi, benar-benar, basically, understanding the community. Exactly. Gak ada. Terus memberikan pemahaman kepada orang-orang yang berwentang tentang keadaan yang sebenarnya terjadi, bahwa kita melakukan sesuatu. Dan, I was fortunate enough to be where Haiti Life 3 was being built before. To be there or not. Oke. Ini penting, Mas. Saya tadi, ini penting Mas. Saya tadi interesting sama pertanyaannya Rio ya. Soalnya, actually the project is very infrastruktural. Yang namanya infrastruktural itu kan sesuatu yang related opinion sebenarnya. So, basic standard. Dan, kadang-kadang kita kan membawanya ke titik politis ya. Mereka perlu air kan Cuma mereka gak punya Amdal aja atau Hal-hal yang basic untuk bisa meresearch itu kan Dan lakini they have Tom kan Yang bisa Mengintegrasikan Sistem utility sama program Yang sangat compact Kalau saya ada dari storyboardnya Dan the whole storyboard It was very beautiful Make the Space more efficient Ada PV, ada water, ada apapun Itu ya di dalamnya Tapi kan itu jauh-jauh dari apa yang Kebutuhannya itu fundamental Kebutuhannya sepertinya sumur Sumber gitu kan Sebenarnya kan kalau mau dibuat basic kan seperti itu Saya ini juga sih Maksudnya effortnya luar biasa Bikin sampai data ke sini Bikin coaching infrastructure gitu Siapa tau yang salah bukan arkitnya Pakai yang menarik dari research Aduh Buat testing Buatnya Buatnya tadi Buatnya tadi Dari video fixer Ini Non-profit Jadi selalu ya Non-profit Tapi Itu sebenarnya Buatnya Dalam practice gue Itu Gue bisa terus Terkira Ini Even though Maybe Doesn't seem Way too likely Tapi memang Benar-benar semua itu Dipajarin Dari tanaman Ya I'm really confident Apresenting life 3 Kayak gue bisa ngomong Dari apapun Dari Dari manapun Sisi Buarai life 3 Aku merasa confident banget untuk dirasain, oh ya itu ini, gini, gini, fungsinya seperti ini Sebelum-sebelumnya aku gak pernah dapet waktu di akademik, ya apa sih gitu Kita kerjain samping yang kayak yaudah kok rasanya masih samping yang ngemeng-ngemeng aja sih gitu Disini aku berasa kayak oke, gue ngerti yang di store, di live, di tank ini adalah nge-nge-nge-nge-nge, gimana itu keluarnya kemana, dan distribinya seperti apa, ngambilnya dari mana, powernya dari mana Itu samping yang kayak strukturnya seperti apa Ya memiliki maka semangat sih Jadi kita berusaha menemukan apa yang mau kita pengen tahu, atau kita kesana ketemu ini, itu bisa dibakar nih misalnya kayak gitu, apa gimana? Di park dematisan ini, di tempatnya itu, di parknya itu, kita did kind of thorough research on how many people live there, siapa aja tinggal di situ Udah ada manualnya? Kita kerjain semua, it's throughout the design sih, itu presentasi-presentasi, itu setiap hari ketemu Kayak, semua proyek kayak gitu, ada yang ngelihir resepnya harus ini gitu, gitu Ya, ya Well obviously, I mean Itu fluid ya, something yang Happen to be, ini proyeknya incredibly research based Dan yang lain juga pasti ada, dia pasti push untuk itu Kemarin di KFR juga seperti itu, tapi proyeknya kan lebih besar dan lebih cepat Jadi, even mungkin di demand, lu harus dapetin ini dalam sekian waktu, ya Which is even when you're at that So, ya, ya So, ya Bukan ya, ya Kalau waktu itu Yang kita bener-bener telur sulit sih, misalnya Terus, kalau bisa ya kan, pas waktu kita research Kita pasti nemu banyak hal nih, gitu Terus, sampai sejauh mana kita bisa nilal-nilal Oh, ini bisa untuk ini, 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 ini Gimana, adakah suatu cara atau metode, keuntukannya, apa gimana? Intuition I mean, well, after reading and knowing your knowledge gitu Kayak, ya lu, ya, you do your homework dulu Aku baca itu semua Maybe, I don't know, maybe in three A month sih A month Aku bener-bener harus ngertiin gitu Ya, setelah itu baru Setelah, terus aja Kayak gimana ya ya Feed, in, feed up gitu ya Lalu, oke, oh, dapet info in, oh ya Oh, link I mean, connect the dots gitu Kayak, oke Oh, so, it should be this way Ya, kata disyunturin dari orang Ya, intuisi dari knowledge base-nya tiap kita Atau, yang kita menerja Yang, baru dari awal, ya, memang kan sebenernya kayak Seperti dari net, ya Ya, tidak lagi ring setiap banyak, kan Apanya gitu Kalau gitu Ya, berusaha gitu Eh, roll process, ok always i mean it would be a good 6 months we didn't even draw any dan bulan pertama kita gak draw ini gak ada sama sekali iya akhirnya itu dia ada kan lalu kita ke kotanya ini dibikin kota-kota di kota itu kan terus lagi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih